Terima kasih. Saya pengen lihat, kalau cara nyapu di sini tuh kayak gimana. Kok nyapunya seorang lain? Kan Mas Jenny yang kerja, toh. Ya, biar aku. Kan rejeki dibagi-bagi, biar orang lain juga kerja. Ya, ini aku sudah nyapu satu rumah belakang. Mas Jenny adanya nyapu depan. Aku belum lihat cara nyapunya di sini. Aku salah. Aku kan profesional. Masa profesional salah? Coba ajarin nyapu, setelah itu ajarin aku mencintai kamu. Nyapu nggak bisa? Nggak bisa. Aku coba lihat, pengen lihat cara nyapunya. Katanya profesional nyapu, kok nggak bisa tuh? Ya, aku profesionalnya apa nggak bisa? Ini begini. Ini tak ajarin nih, begini ya. Ya, terus coba. Kau disapu terus, begitu loh. Samanya dikumpulin. Kumpulinnya di mana? Nah ini dijadiin satu. Oh, dijadiin satu. Terus kalau pisah-pisah mereka gimana kalau lagi ada masalah tuh? Ya dijadiin satu, ini tuh. Kumpulin sampahnya. Hmm, terus? Nih, udah gitu ngumpul nih tuh. Kalau udah ngumpul. Kalau ngepelnya gimana ya? Ini kan ada pel nih, aku nggak tahu nih. Biasanya aku pakai mesin nih. Aku kan biasanya pakai mesin tuh. Yang pakai remote. Kalau yang ini gimana sih caranya ini? Nggak ngerti nih. Ini aku sapu pegangnya. Ngepel juga udah bisa. Bukan nggak bisa, cuman alatnya beda. Alatnya beda. Ya ini, Mak. Udah dikasih air, diperes. Terus? Terus dipel lantainya. Sama mundur-mundur juga. Iya lah, macu mundur-macu mundur. Ya bu? Eh kok Joe kerja sendiri? Oh nggak, saya abis beres-beres juga bu. Semua saya sudah laksanakan, sudah saya kerjakan. Kamu nggak mau ngecewakan? Wah, saya tidak. Soalnya kawan-kawan. Kamu kekerjaan gimana? Semua sudah saya selesai. Bahkan saya ajarin Joe gimana caranya ngepel yang bagus biar detil-detilnya tuh kena. Iya, Omku Joe. Udah ngerti kan, nggak paham kan. Ngerti ya Joe, ngerti-ngerti. Dia udah ngerti kalau ngerti. Ngerti, Omku Joe. Kamu bisa dapat ilmu baru dari Denny ya. Jadi biar berkualitas ya, Bu. Iya, iya. Biar kayak saya. Nggak kayak gini terus, nggak stuck. Itu Joe. Biar Joe meningkat jadi profesional. Iya, Joe bagus ya, Joe. Kamu harus dengerin semua perkataannya, Dani ya. Mau apa, mau apa, cara membersihkan. Dia itu predikat infal terbaik. Satu RT loh. Entah lu nanti. Kecil banget, Bu. Kecil banget satu RT. Kalungguupannya emang segitu-segitu dulu. Setidaknya ya, Bu. Iya. Eh, Bu Sarah mana ya? Di situ. Aduh, aku tuh mau nagi uang. Katanya dia ngantangin buat makan opernya. Oma. Kalau misalnya bisa makan opernya Oma, berarti nanti aku kasih uang. Kalau misalnya akunya yang nggak sanggup, aku yang harus kasih uang. Jadi mendingan Bu Sarah suruh siapin uang. Ya, cuma ini. Karena ibu masih sanggup kan? Iya, ibu. Ibu masih sanggup. Mesti mau makan opernya Oma. Iya, mana sih? Katanya juara. Katak bilik, bentar. Tidak profesional dia, Bu. Makanya saya ajarin tadi. Ajarin semuanya. Ini, Bu Esti. Acu segini doang. Opernya Oma. Iya, opernya Oma. Coklat dulu. Gampang ya, Bu. Gak ada apa-apa ya. Opernya Oma itu juara katanya ya. Enak gitu kan. Iya, atau masih enak. Ini aku ngeliat dari... Kayaknya sih memang lebih bagus oper aku yang eksklusif itu ya. Kan kelapanya dari Hawa. Terus udah gitu. Ayamnya dari mana, Bu? Ayamnya dipijit. Makanya lebih ikut. Tapi kayaknya sih, kalau misalnya makan oper ini, dari harumnya sih kayaknya enak ya. Iya, Bu. Cobain aja, Bu. Iya, bakannya. Enak, Bu. Bu, apa-apa ini? Ibu, dapet. Positif, Bu. Kenapa Ibu jadi ayam? Kerja enggak. Das, Pak. Iya, das, Pak. Pak RT. Ya, apa sih? Kamu keliadannya kok sedih. Kalau kamu sedih aku juga terasa. Pak RT. Kayaknya enggak enak gitu lho. Aku harus kemari. Aku harus kemari. Apain kesini? Eh? Kesini ngapain? Ya, menghibur kamu lah. Paling tidak. Ya, harus. Kamu harus ketawa, senyum gitu. Ngapain sih kamu sedih, sayang? Kok tau kok aku sedih kesini? Aneh. Itulah. Hati kalau sudah menyatukan begitu. Kamu satu tuh hati ini. Lho. Hatiku, hatiku. Hati Pak RT apa hati Pak RT? Ya, hatiku adalah hatimu. Hatimu adalah hatiku gitu, sayang. Enggak, enggak ketukar. Kok RT masih tetap di dalam? Ya, Pak. Apa itu? Kamu dicinta apa? Enggak tau ya? Hah? Bercinta? I love you gitu lho, Jo. You love me. Love-love itu jatak lempit semua lho, Pak. Itulah love me, Jo. Ya, iya. Ada apa? Aku sedih nih Pak RT. Kenapa? Pak RT tau gak orang yang dibawa sama Bu Esti itu? Yang buat gantiin aku sama Mas Sam Suri pulang kampung itu. Oh, install itu? Install? Aku enggak tau. Pokoknya namanya Mas Denny aja itu, Mas. Oh, install itu? Iya. Kenapa? Dia itu. Tapi jangan bilang ya. Kenapa? Pak RT. Kamu digodain? Iya. Digodain kamu? Ya, digodain. Anaknya gimana sekarang? Gak tau. Tapi Pak RT, masa itu ya? Kerjaannya cuma duduk. Aku yang nyapu-yang ngepel semuanya, Pak RT. Gimana? Kamu yang nyapu. Harusnya kan dia yang ngepel yang nyapu. Iya. Iya, harusnya kan. Ya, minimal itu dibagi dua gitu. Gak apa-apa. Kalau kamu kepengen nyapu, biarkan dia nyapu di sini, kamu nyapu di rumahku. Mungkin nyapu, tak? Ya, bukannya kepengen nyapu, Pak RT. Ya, biar, toh. Bukan gitu. Maksudnya, aku tuh jadi disalah-salahin Bu Esti. Katanya aku gak rajin. Dia yang ngerjain semua. Padahal aku yang ngerjain loh, Pak RT. Gimana itu, Pak RT ya? Wah, catetan aja. Nanti kalau Bu Esti ke sini, kamu laporan sama Bu Esti. Ya, kalau kamu gak berani marahin. Tapi kalau kamu digodain, bilang sama aku. Oh, kalau kamu tuh sudah punya laki-laki. Hah? Kalau kamu tuh sudah punya jagoan, Power Ranger ini. Kalau Power Ranger? Power Ranger kan di TV tuh, Pak RT? Ya, lu, anggepin Pak RT ini Power Ranger gitu. Hero, superhero. Kok aneh? Apa bisa berubah jadi Power Ranger bener? Loh, bilang aja. Pak RT ini superhero. Ya, kadang-kadang supermarket juga. Ya, gak cukup. Bih, itu Pak RT. Lalu lagi sedih juga. Pahaya cubitan. Alah. Alah. Alah, Bu Esti. Hai, ngobrolannya serius banget. Bu Esti, emang itu? Minum? Aku kan minum. Mas Deni ini apa gak bisa dibawa pulang aja tuh, Bu Esti? Dibawa pulang? Emang dia pinggisan? Kok dibawa pulang? Kamu suka aneh banget ya. Bawa pulang ke rumah Bu Esti ajalah. Kok bawa pulang ke rumah saya? Tadi ngadu juga. Katanya sama Mas Deni gitu. Disini ngobrol-ngobrol. Dia kerjaannya, kerjaannya Mas Deni dia yang ngerjain gitu. Saya bilang, bilang aja sama Bu Esti. Biarkan dia disini. Sebenernya kamu terganggu apanya sih? Oh, terganggu tidurnya. Kenapa tidurnya? Kan dia tidurnya di sebelah kamarku. Kalau ngorok malam itu kenceng-kenceng aku sampai gak bisa tidur. Oh, kalau kamu keganggu tidur aja di tempatku. Oh, ganti aja. Mendingan biar enak-enak ya PRT ya. Kan rumah aku kan persis di sebelah. Jadi mendingan yaudah. Dan ini di rumah saya aja. Iya, sama aku aja itu. Iya, sama aku aja. Nanti kalau kerja tinggal belak-balik. Biaya kosnya itu sekitar 300 ribu. Kamu kan kamu yang terganggu. Aduh, lah kok jadi begitu ya mau aku.